Pembangunan Jangka Panjang Dan tentu dengan dimulainya pembahasan ini yang sesungguhnya merupakan titik kulminasi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang mengumpulkan usulan, pembahasan baik sektor maupun wilayah Sehingga sampai menjadi satu draft teknokratik yang nantinya pada selamat-lambatnya tanggal 20 Januari 2020 akan menjadi peraturan presiden dan menjadi pegangan untuk seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dalam lima tahun ke depan Apa yang ingin kita kerjakan dalam lima tahun ke depan? Yang pertama, bahwa kita akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur Kita ingin menyambungkan infrastruktur yang telah ada ini kepada kawasan-kawasan industri, kepada kawasan-kawasan produksi pertanian, kepada kawasan-kawasan produksi perikanan, kepada kawasan-kawasan wisata yang ada di setiap provinsi, di setiap daerah Yang kedua yang berkaitan dengan stunting, kekerdilan, artinya kurang gisi Dulu kita, lima tahun yang lalu kita angkanya 37 persen, gede banget, sudah turun jadi 28 persen, tapi itu masih tinggi sekali Target kita dalam lima tahun ke depan harus mencapai angka 14, meskipun di dalam perencanaan 19, enggak, saya enggak mau, saya minta 14 Yang ketiga, ini yang berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi, reformasi birokrasi kita Untuk apa? Agar kita cepat merespon setiap perubahan-perubahan dunia yang ada Yang keempat, yang berkaitan dengan penyederhanaan regulasi pemangkasan, peraturan-peraturan, yaitu diregulasi Sebentar lagi, mungkin minggu ini kita akan mengajukan kepada DPR yang namanya Omnibus Law Yang pertama, nanti berkaitan dengan perpajakan, mungkin nanti awal Januari kita akan juga ajukan yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja Yang ketiga, nanti yang berkaitan dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah Yang kelima, ini transformasi ekonomi, semuanya sekarang harus kita kerjakan Apapun resikonya kita hadapi Kita ini berpuluh tahun memiliki masalah besar yang namanya defisit transaksi berjalan Defisit meraca perdagangan Gara-gara impor kita lebih besar dari ekspor kita Misalnya gas Gas ini sebetulnya batu bara bisa Disubstitusi menjadi gas Sehingga tidak perlu impor itu, tidak perlu sebetulnya LPG itu Karena bisa dibuat dari batu bareng Kita ini sangat melimpah Nah kok kita impor Nah ini yang senang impor ini yang Bukan saya cari, sudah ketemulah siapa yang senang impor, sudah ngerti saya Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik hati-hati Kamu hati-hati Saya ikuti kamu Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas Gara-gara kamu senang impor gas Kalau ini bisa dipikirin, yaudah Tidak ada impor gas lagi Nah saya kerja apa Pak? Ya urusanmu, kamu sudah lama menikmati ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya